Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terindikasi melakukan praktek prostitusi anak dan memblokir laman tersebut. Di samping itu, Bamsud juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI agar dapat melakukan pendekatan kemanusiaan kepada korban, agar korban dapat menceritakan modus operandi sampai mereka terjebak dalam tindak prostitusi tersebut, apakah oleh faktor kemiskinan atau faktor budaya seks bebas. Dalam pernyataan tertulisnya Kamis 18 Januari 2024, MPR meminta agar pemerintah dapat menuntaskan akar persoalan yang menjadi penyebab banyaknya pekerja seks anak. Politisi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah dalam hal ini, KPPPA, KPAI, dan aparat kepolisian untuk bersinergi, terus memberantas oknum yang menjual anak sebagai pekerja seks komersial dan memberikan sanksi tegas kepada mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Tropong News dan Mantik TV memberitakan.